Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nesta Masih di sudut edukasi Belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian Siswa-siswi kelas 4 ya Khususnya Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat ya Karena dengan kondisi Kondisi yang sehat kita bisa melakukan Berbagai aktivitas yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula Kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bupena untuk SD atau MI Kelas 4 ya Khususnya di jilid 4C ya Dan kali ini kita sudah sampai Di latihan soal Subtema 1 Tema 6 ya Yang mana biasanya untuk setiap Satu subtema itu diselesaikan Dalam waktu 1 minggu ya Oke langsung saja kita menuju Ke soal latihan Subtema 1 Tema 6 ya Cita-citaku Jadi disini Seperti biasa ada Beberapa muatan pelajaran ya Ada 5 muatan pelajaran Yaitu Bahasa Indonesia IPA, IPS, SBDP Dan juga PKN Oke yang pertama Kita mulai untuk Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.6 Berhatikan puisi berikut Untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 Cita-cita karya Frida Pikiranku melayang ke suatu masa Aku pun bertanya-tanya Mau jadi apa aku saat dewasa Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita Nantinya Aku mau menjadi seperti apa Pilihanku jatuh Kepada Pembaca berita Nah ini adalah puisi ya Karya Frida Pertanyaan yang pertama Puisi tersebut Terdiri dari Titik-titik Baet Dan rimanya Titik-titik Nah kita lihat disini ya Ada 2 baet ya Ini baet pertama Kemudian ini baet kedua Kemudian rimanya Kalau kita lihat Di tiap baetnya ini adalah AAA Jadi rimanya adalah AAA Semua ya Oke jawabannya Yang paling tepat Nomor 1 adalah yang C Kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 2 Isi puisi tersebut adalah Tadi menjelaskan tentang Cita-cita ya Cita-cita ingin menjadi Pembaca berita Ini di Baris terakhir Jadi Jawaban yang tepat adalah Yang A Cita-cita Seseorang Menjadi pembaca berita Kita lanjut ke nomor 3 Orang yang mengarang puisi disebut Nah jawabannya adalah penyair Jadi pengarang puisi itu Sebutannya adalah Seorang penyair Oke kita lanjut ke Nomor berikutnya Ini ada Baet puisi lagi Untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 Menjaga keamanan adalah tugasmu Lingkungan aman karenamu Kau lakukan tugas tanpa ragu Demi menjalankan kewajibanmu Kuingin jadi seperti dirimu Oke untuk yang pertanyaan Atau soal nomor 4 nya Yang kita lihat disini Apa judul yang tepat untuk puisi tersebut Nah disini sudah saya tuliskan ya Untuk soal yang nomor 4 Judul yang tepat Tentang puisi tersebut Jawabannya adalah Jawabannya adalah Jawabannya untuk yang nomor 4 adalah Polisi ya Yang bertugas menjaga keamanan di lingkungan Ini polisi atau bisa juga mungkin ya Satpam ya kalau di lingkungan Tetapi karena ini menjadi sebuah cita-cita Mungkin polisi yang lebih tepat ya Kemudian pertanyaan nomor 5 Tuliskan isi puisi tersebut Nah isi puisinya disini adalah Tentang tugas seorang polisi ya Serta cita-cita penulis Untuk menjadi polisi Karena aku ingin menjadi seperti dirimu Tentulah cita-citanya menjadi lebih baik ya Menjaga keamanan Itu seorang polisi ya Yang tingkatannya lebih tinggi Kalau dibandingkan dengan petugas keamanan ya Karena masih dalam bentuk cita-cita Oke kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya Yaitu Ilmu pengetahuan alam atau IPA ya KD 3.2 Nomor 1 Rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Dinamakan Jawaban yang paling tepat adalah Siklus hidup ya Rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Jawabannya adalah yang C Lanjut ke soal nomor 2 Berikut yang menunjukkan siklus hidup hewan yang tepat adalah Nah ini adalah siklus hidup kupu-kupu Nah kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna ya Jadi Mulai dari Bertelur ya Atau telur Ulat Kepompong Berubah menjadi kupu-kupu Maka Jawaban yang paling tepat adalah yang A disini Itu nomor 2 Kita lanjutkan ke soal nomor 3 Perhatikan hewan-hewan berikut Lebah, lalat, walang sangit, ngengat, dan kumbang tandu Hewan yang jenis siklus hidupnya sama dengan kupu-kupu adalah Nah sama dengan kupu-kupu dari beberapa bahan ini Kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna Yang mengalami metamorfosis sempurna disini ada lebah Ada lalat Kemudian ada ngengat dan juga kumbang tandu Nah kalau walang sangit bukan ya Maka jawabannya adalah ini Lebah, lalat, ngengat, kumbang tandu Kemudian nomor 4 Perubahan bentuk pada tubuh hewan selama siklus hidup disebut metamorfosis Jadi metamorfosis sama siklus hidup itu bedanya Kalau metamorfosis dia mengalami perubahan bentuk Bentuk tubuhnya perubah Jawaban yang paling tepat nomor 4 adalah metamorfosis Kemudian kita ke nomor 5 Tuliskan keterangan pada siklus hidup hewan berikut Jelaskan Jadi kalau kita lihat disini adalah siklus hidup nyamuk Tentulah dimulai dari nyamuk dewasa Nyamuk dewasa Nomor 1 Kemudian dia bertelur Oke untuk yang nomor 5 sudah saya tuliskan disini Mari kita simak bersama-sama untuk yang nomor 5 Jadi dimulai dari nomor 5 4, 3, 2, 1 penjelasannya Untuk yang 5 mungkin bisa dilihat disamping Jadi nyamuk dewasa siap bertelur Nah selanjutnya Disini yang nomor 4 itu berupa telur nyamuk Kemudian yang nomor 3 itu telurnya menetas menjadi larva atau jentik-jentik Yang kedua itu jentik-jentik berubah menjadi pupa Dan yang pertama Ini adalah Nyamuk keluar dari pupa dan tumbuh sayap menjadi nyamuk Itu untuk mahatan pelajaran IPA Kita lanjutkan ke mahatan pelajaran berikutnya yaitu SBDP Berikut susunan dari nada rendah ke nada tinggi Yang tepat adalah Nah nada rendah itu berarti Nada itu dimulai dari Do Do, Remifasolasi, Do, Urut Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karena ini tidak ada yang titik atas atau titik bawah Maka kita lihat yang urutannya Jawaban yang paling tepat adalah yang D Remifasolasi Lanjut ke nomor 2 Jika sebuah lagu memiliki tempo moderato Maka lagu tersebut harus dinyanyikan dengan tempo moderato Temponya adalah sedang Maka jawaban disini untuk yang nomor 2 adalah yang C Sedang Nomor 3 Lagu bangun pemudi-pemuda Dinyanyikan dengan tempo cepat atau alegro Itu di materi juga ada Bisa disimak Jadi dinyanyikan dengan tempo cepat atau alegro Kemudian bacalah potongan lirik lagu berikut Untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 Bangun pemudi-pemuda Indonesia Tangan bajumu sing-singkan untuk negara Masa yang akan datang kewajiban mulah Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa Oke Pertanyaan nomor 4 Tuliskan kata dalam lagu tersebut Yang memiliki nada rendah dan nada tinggi Nah ini sudah saya tuliskan ya Ini kemarin juga di pembahasan soal sebelumnya Sudah saya nyanyikan dan soalnya juga sama persis ya Oke Yang nomor 4 jawabannya Yang memiliki nada rendah ada bangun Ada pemudi Ada tangan Ada baju Kemudian yang memiliki nada tinggi Yang memiliki nada tinggi ada pemuda Indonesia Mu Sing-singkan untuk negara Masa yang akan datang kewajiban mulah Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa Itu yang nada tinggi Selanjutnya untuk soal yang nomor 5 Tuliskan makna dari baik lagu tersebut Makna dari baik lagu tersebut apa Jadi Ajakan kepada pemuda dan pemudi Sebagai generasi penerus Untuk mencintai tanah air Dan membangun bangsa Karena Kemajuan bangsa ada di tangan generasi penerus Yaitu pemudi dan juga pemuda Oke kemudian kita lanjutkan kemuatan berikutnya Yaitu IPS KD 3.1 Sayur dan buah merupakan contoh sumber daya alam Nah sumber daya alam apa? Sayur dan buah itu Jawabannya adalah Yang dapat diperbaru yang B Jadi dia tidak akan habis Walaupun kita ambil secara terus menerus Karena bisa berkembang biak Nomor 2 Perhatikan gambar berikut Ini adalah gambar jagung ya Sumber daya alam tersebut Biasanya Dimanfaatkan sebagai Jawabannya adalah bahan makanan Karena ini Mengganti nasi juga Mengandung karbohidrat ya Jawabannya yang B Oke kita lanjutkan ke soal berikutnya Soal Nomor 3 Contoh sumber daya alam Yang tidak dapat diperbarui adalah Nah ada banyak sekali ya Ada minyak bumi Emas perak ya Kemudian batu bara Disini saya tuliskan hanya 3 Minyak bumi Emas dan Batu bara Oke kemudian kita ke nomor 4 Tuliskan 2 sumber daya alam Yang dapat ditemukan di laut Beserta manfaatnya Sumber daya alam yang dapat ditemukan di laut Itu juga ada banyak sekali Disini saya tuliskan ada Ikan Itu sebagai bahan pangan Kemudian garam sebagai Bumbu masakan ya Ada juga sebenarnya ada rumput laut Kemudian yang di laut itu sumber daya alam Ada minyak bumi juga ya Misalnya ditemukan di lepas pantai Itu juga manfaatnya banyak sekali Sebagai bahan bakar Ini saya tuliskan 2 ya Karena diminta 2 Kemudian nomor 5 Jelaskan manfaat sumber daya alam berikut Ada tebu, kina, karet, dan juga temulawa Oke untuk yang nomor 5 Jadi tebu itu sebagai bahan baku pembuatan gula ya Jadi diolah menjadi gula Kemudian kina Kina itu sebagai obat malaria Karet itu bahan baku untuk membuat Ya ban ya Yang kita gunakan mobil, motor, ataupun sepeda itu Bahannya dari karet Kemudian temulawa itu Bisa sebagai bahan untuk membuat Obat tradisional ataupun minuman tradisional ya Sekarang itu banyak sekali bahan-bahan tradisional yang dimanfaatkan ya Oke itu untuk memuatan pelajaran IPS Sekarang kita lanjutkan ke memuatan pelajaran berikutnya yaitu PPKN ya Memuatan pelajaran PPKN Nomor 1 berikut yang tidak termasuk dalam Keragaman karakteristik adalah jawabannya yang A Yaitu pekerjaan Kemudian yang nomor 2 Nomor 2 Arti dari semboyan Bhinneka tunggal Ika adalah Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu Jawabannya yang A Nomor 3 Salah satu manfaat adanya keberagaman sifat setiap individu adalah Manfaat adanya keberagaman sifat setiap individu itu apa? Nah disini saya tuliskan bahwa Dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing Nah itu untuk yang nomor 3 Kemudian nomor 4 Tuliskan dua keberagaman yang terdapat di lingkungan masyarakat Disini juga sudah saya tuliskan ya Ada keberagaman pekerjaan Dan juga keberagaman suku Mungkin keberagaman agama juga ada ya Di masyarakat itu ya Kemudian nomor 5 Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang memiliki cita-cita berbeda denganmu? Nah bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai dan saling mendukung dengan perbedaan cita-cita Karena setiap cita-cita tentulah mulia ya Setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda-beda Karena setiap pekerjaan pasti saling membutuhkan Oke Untuk pembahasan soal atau latihan soal sub tema 1 sudah kita bahas ya Berarti untuk tema 6 sub tema 1 sudah selesai ya Nanti kita lanjutkan video berikutnya di sub tema 2 ya Tema 6 sub tema 2 kita bahas mulai dari soal ayo berlatih Terima kasih sudah melakukan waktu untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada kekurangan Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya Dan yang masih ketinggalan mungkin bisa dicek di playlist ya Sudah saya tuliskan pembahasan soalnya Mulai dari ayo berlatih sampai dengan latihan soalnya ya Untuk yang kelas 4 bisa disimak di Bupena kelas 4 Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh